setting yang sudah berhasil dan ini yang paling penting sehingga menu-menu lain hanya sebagai penunjang sahabatir ini adalah topologi dari desain hotspot Wi-Fi menggunakan Orbit Star 2 dan Mikrotik RB9412ND jadi ini adalah Orbit Star 2 sahabatir bisa lihat di bagian belakang adalah LAN yang langsung terhubung dengan ether 1 nanti setting yang paling penting adalah di LAN pada Orbit Star 2 oke masuk ke Orbit Star 2 masuk ke RB9415 ether 1 dan ether 2 ini kita akan sambung ke laptop untuk melakukan settingan namun setelah itu dicabut dan dilepas yang paling penting adalah settingan wireless dari Mikrotik RB941 ini settingan Wi-Fi langsung dari Mikrotik yang langsung bisa dipakai di device berupa handphone maupun laptop oke IP dari Orbit Star 2 ini menggunakan modem Huawei B312 dengan IP Hilingnya adalah 192.168.8.1 kemudian ether yang masuk ini tetap menggunakan ether 1 DHCP ini oke sahabatir ether 1 ini masuk secara default jadi menggunakan IP yang bawaan dari Orbit Star 2 kemudian pada IP Wifi kita setting pada 10.10.10.1 ini adalah wireless LAN dari Mikrotik RB9412ND dengan IP yang kita setting ini IPnya juga bisa terserah anda oke simak terus oke sahabatir ini adalah LAN dari Wifi B312 yang digunakan Orbit Star 2 yang warna kuning ini masuk ke ether 1 dari Mikrotik RB9412ND dan di ether 2 ini adalah LAN yang masuk ke laptop untuk kita lakukan setting dengan setelah setting lainnya akan dilepas dan kita menggunakan wireless dari Mikrotik RB9412ND ini Oke settingan sederhananya menggunakan Orbit Star 2 dengan antena eksternal dari DWR920 Ini adalah Robitstar 2 Sinyal full bar Dan kita akan lakukan settingan Robitstar 2 sudah selesai Kita akan lakukan setting mikrotiknya Untuk memencarkan wifi Lewat LAN Sahabatir, dimanapun anda berada Kita akan melakukan settingan Huawei B312 Modem router Untuk Hotspot wifi bersama dengan Mikrotik RB9412ND Para kesempatan ini sudah terkoneksi Dengan wifi dari Orbitstar 2 Tesel Home 63EO Ini adalah nama SSID atau nama wifi dari Orbitstar 2 Menggunakan modem Huawei B312 Oke sekarang sudah terkoneksi Jika anda belum melakukan koneksi Anda memasukkan password Wifi yang tertera di bagian belakang Dari device B312 Oke kita akan buka browser Sebelumnya modem anda harus Mereset dan video reset Untuk Orbitstar 2 Pada video sebelumnya sudah dijelaskan Dan sekarang kita akan masuk ke IP dari Huawei B312 Itu 192 Titik 168 Titik 8 Titik 1 Oke sekarang Tinggal memasukkan passwordnya Passwordnya ada di bagian belakang Jika secara default Passwordnya adalah admin Karena ini sudah dirubah Kita masukkan password sesuai dengan Yang kita Buat Kita akan klik masuk Ini menggunakan modem Orbitstar 2 Yaitu Huawei B312 Kita akan melakukan settingan yang paling penting Untuk tersambung dengan LAN ke mikrotik Dan ini adalah tampilannya Full bar Karena mendapatkan sinyal langsung dari PTS Yang pertama adalah pengaturan jaringan ini yang paling penting Di pengaturan jaringan ini sahabat bisa mengatur data seluler Atau anda bisa menghidupkan jika anda membuat APN bawaan Jika anda membuat APN baru anda bisa mengaktifkan Oke sahabat ya Kemudian pencarian jaringan seluler Disini diset ke 4G saja Pada mode jaringannya itu hanya 4G dan BN40 Jadi BN40 dibuat 4G Tapi diberi spesifik khusus untuk TDD BN40 ini Oke kemudian mode pencarian jaringannya otomatis Yang paling penting adalah menu Ethernet ini Kita klik Disini Sahabat ya bisa lihat Kita melakukan settingan pada Biasanya secara default adalah otomatis Sama kita melakukan settingan untuk penggunaan LAN saja Ini penggunaan LAN saja Sehingga kita menggunakan LAN untuk tersambung ke dalam mikrotik Dan pada settingan mikrotik RB941 nanti kita akan melakukan settingan Oke Pilih LAN saja dan klik simpan Dan pastikan tetap terhubung dengan WFI dari Orbit Star 2 Oke sahabat ya Settingan sudah berhasil dan ini yang paling penting Sehingga menu menu lain hanya sebagai penunjang Di antaranya adalah pengaturan wifi Anda bisa membuat nama wifi sesuai dengan yang diinginkan Kemudian mode keamanan dan password Anda masukkan password sesuai dengan yang diinginkan Kemudian jika anda memberikan wifi kepada tamu Anda bisa melakukan wifi tamu seperti ini Ini adalah settingan dasar dari Huawei B312 Yang digunakan oleh Orbit Star 2 Untuk menggunakan wifi tamu ini Tinggal klik wifi tamu Dan Tinggal menghidupkan wifi tamu Dan anda akan mendapatkan 2 SSID disini TCL Home NM3D ini adalah gues untuk tamu Kita matikan saja karena hanya gambaran Yang paling penting adalah menu lanjutan ini Anda mau menggunakan antena luar atau dalam pancarannya Pada menu sistem Kemudian pengaturan sistem dan Pengaturan antena ini Anda bisa menggunakan eksternal maupun otomatis Dan pada kesempatan ini kita menggunakan antena eksternal Oke sahabat Settingan dasar itu yang paling penting Dan kita akan lakukan settingan Mikrotik RBS 9412ND Oke sahabat Kita akan lakukan setting untuk Mikrotik RBS 9412ND Sekarang sudah terhubung dengan LAN Dan kita akan coba masuk untuk Lewat Mikrotik untuk melakukan settingan SSID Mikrotik 192.16.88.1 Loading admin password kosong Kita klik di bawah MAC address untuk lakukan koneksi Oke sahabat Ini default konfigurasi karena kita akan setting manual Sehingga kita remove saja yang default Kita tutup dulu Kita lakukan check interface dulu Ini wireless LAN nya tidak hidup Belum hidup Kita coba tes wireless nya juga Ini masih belum hidup Langkah yang pertama kita hidupkan Dan wireless nya Karena RBS 9412ND itu sekaligus sebagai pemancar wifi Sehingga kita klik cek ini Logo cek Nah sekarang wireless nya sudah hidup Kita lihat menu wireless Oke sahabatir Di menu wireless kita Kita double click Ini ada tab general Kita ada tab wireless ini yang paling penting Kita ganti SSID Mikrotik Menjadi ALKIE 941 Ini nama yang sebelumnya sudah pernah dibuat Kita samakan saja Kemudian mode station ini kita ubah ke bridge Jadi access point bridging Kemudian SSID nya kita ubah menjadi Nama sesuai dengan yang kita inginkan Kita play ok Dan pada tab security ini Security tidak perlu diberi security Karena kita akan login Menggunakan hotspot billing Oke itu yang menghidupkan wireless nya Oke sahabatir Kita akan masuk ke IP DHCP client Dan sumber internet dari orbit star 2 masuk ke ether 1 Sehingga kita klik tambah Ke ether 1 Untuk Apply sumber internet nya Apply ok Pastikan bound Oke sudah bound Berarti sudah read it Langkah berikutnya adalah Kita buat IP address untuk Wireless LAN nya Itu kita klik IP IP address Pada ether 1 sudah Mendapatkan IP secara default Kita klik untuk wireless LAN nya Pastikan posisi pada WLAN 1 Dan kita akan memberikan IP 10 Titik 10.10.10.1.24 Apply ok Kita sudah memberikan IP address pada wireless LAN nya Dan langkah yang berikut adalah IP DNS Kita akan cek saja allow remote request Karena IP dari Horbit star 2 sudah muncul di sini Ini adalah IP high link nya Kita Beri centang atau cek pada allow remote request Apply dan ok Dan langkah terakhir adalah Kita beri firewall NAT nya Kita masuk ke tab NAT Kita klik tambah Tab general ini Out interface nya adalah ether 1 Karena sumber internet nya ada di ether 1 Kemudian kita must create Action Must create Apply ok Tahapannya sudah selesai Dan kita coba untuk Ping up Peruk kecil saja Oke sekarang Sudah ready Dan kita buat hotspot wifi nya Oke sahabat tir IP Hotspot Pada tab server ini Disini ada hotspot setup Kita Karena pancar lewat wireless LAN Dari RB941 2ND ini Sehingga WLAN 1 Kita pancar lewat disitu Sehingga kita Tempatkan di WLAN 1 Next saja Sampai selesai Oke Tahapan yang berikut Kita buat voucher Usernya Kita klik user Tambah Misalnya nama voucher Namanya ada Login nya adalah user 1 Password nya 123 Nanti di Limit password nya Anda bisa lihat Cara membuat Limit kuotanya Anda bisa lihat Di cara membuat Voucher Di beberapa video sebelumnya Oke kita klik Apply ok Kita buat salah User Apply ok Buat Satu voucher lagi User 2 123 Eplay ok Ini contoh saja Dan user 3 123 Eplay ok Oke Sahabatir sudah selesai Dan kita akan lakukan Uji coba Kita cabut LAN dulu Oke Algi 941 ini sudah Reddy Kita coba Untuk melakukan Koneksi Oke Sahabatir Sudah Reddy saat ini IP ini juga Sudah terdeteksi Dan sudah minta Untuk lodging Melakukan permintaan Lodging dari Server ini Kita klik untuk Lodging Oke Sahabatir sudah Muncul Halaman lodging nya Kita masukkan User 1 Password 123 Dan ready Oke sukses Sahabatir Kita akan lakukan Uji speed Sebelumnya kita Online dulu Pastikan masih terhubung Dengan algi 941 Kita coba Buka youtube Apakah bisa Oke Sudah sukses Sekarang kita tutup dulu Dan uji speed nya Langsung go saja Pastikan masih terhubung Dengan LG 941 Nama wifi Yang kita baru Lakukan setting Oke Sahabatir Download nya Sampai 9, Sekian MBPS Dan kita lihat Upload nya Masih terhubung Dengan Algi 941 Ping nya masih besar Ini adalah penyakit utama Dari Orbit Star 2 Oke Kita lakukan Pergantian server Yang terdekat Coba Server disini Jadi server Juga berpengaruh Untuk Performa Dari Wifi Oke Ping nya turun Menjadi 94 Kita lihat Download Upload nya Oke Sahabatir Masih terkoneksi Dengan Algi 941 2ND Nama Wifi Dari Mikrotik 941 Oke Oke Sahabatir Untuk settingan Yang lain Sahabat Bisa lihat Di Settingan Mikrotik Dan juga Settingan Router Untuk Mengecilkan Ping Dan juga Meningkatkan Performa Download Upload nya Pada video Video sebelumnya Sukses Untuk kita semua Assalamualaikum Omrahmatullah Hovret Sub indo by broth3rmax